Jagung manis yang terbuka Pastikan sosial lovers memilih jagung manis yang masih terbungkus dan kulit berwarna hijau segar Yang kedua, lihatlah serabut jagungnya Jagung yang lezat tentu yang tingkat kematangannya sudah pas Jagung yang manis adalah jagung yang sudah berusia tua Cara membedakan jagung muda dan jagung tua adalah dengan cara melihat serabut halus jagung Jika warna serabutnya coklat tua dan masih merekat pada jagung Itu tandanya jagung di tingkat kematangan yang pas Sedangkan jika serabut halusnya berwarna kehitaman dan kering Itu tandanya jagung sudah sangat tua dan sebaiknya tidak dibeli sosial lovers Yang ketiga, lihatlah bagian biji jagung Jagung manis yang masih segar memiliki bentuk biji yang bulat, sempurna dan licin Sementara jagung yang bagian bijinya sudah agak keriput Menandakan sudah disimpan selama beberapa hari Nah sekarang sosial lovers sudah tahu kan bagaimana caranya memilih jagung manis yang tepat Jadi jangan sampai salah pilih lagi ya sosial lovers Untuk resep lengkap lainnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajensedap.grid.id Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe youtube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya, bye bye!